Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi menjelang siang Sahabat Percinta Anggrek Insyaallah dirahmati Allah Bagaimana kabar kalian? Semoga Senang biasa, sihat-siasa selalu Dan jangan lupa Untuk ikuti anjuran pemerintah Pakai masker Kalau keluar Jaga jarak Dan sering-sering Untuk cuci tangan Semoga kita senang biasa Dalam keadaan sehat Pada pagi hari ini Kita akan belajar Walaupun di beberapa Tayangan video di Youtube Sudah banyak Bagaimana cara untuk Seedling Dari Anggrek botolan Yang Ini adalah Jenis Pala inopsis Atau anggrek bulan Biasanya kendalanya itu Biasanya Pas awal-awal Itu akan Mengalami kegagalan Dengan Adanya Busuk daun Atau busuk akar Itu karena Mungkin medianya Yang terlalu lembab Atau mungkin saat itu Baru hujan Sehingga kena Siraman air hujan Dan lain sebagainya Nah Kali ini kita akan Belajar Bersama Untuk Sedling Dengan Kalau saya Suka dengan Menggunakan Serabut kelapa Serabut kelapa Ini di daerah saya Di daerah Cilacap Sangat Mudah didapatkan Dan kelebihan dari Serabut kelapa ini Adalah Kemampuannya dalam Mengikat Airnya Cukup bagus Dan Cirkulasi udara Di serabut-serabut Kelapanya ini Juga lumayan bagus Ini sudah saya Rendang Beberapa hari Dengan menggunakan Obat Anti jamur Dan bakterisida Kemudian setelah itu Saya Rendang semalam Dengan menggunakan Air yang sudah Saya kasih Kupuk NPK Yang 16 16 Sekitar 1 hari 1 malam Nah ini sudah siap Untuk kita Pakai sebagai Media Saddling Dari Anggrek Bulan kita Nah ini Dari Anggrek bulan Atau bibit Anggrek bulan Yang sudah Saya cuci Besi Dengan air Mengalir Kemudian Saya rendang Dengan Menggunakan Bakterisida Dan fungisida Bisa Antrafol Atau yang lain Sebagainya Sekitar 10 menitan Kemudian Saya Rendang juga Dengan Menggunakan Air yang Saya kasih Dengan Air yang Saya kasih Dengan Menggunakan Vitamin B1 Biasa Dipakai Seperti itu Agar tanaman Kita Stres Karena Biasanya Dari botol Dari botol ini Kalau Dikeluarkan Itu Terjadi Proses Stresing Karena Di dalam botol ini Makanan Dan lingkungan Mikronya Sudah disediakan Di Dalam botol Sementara Pas waktu Dikeluarkan Dia harus Beradaptasi Untuk Mencari Makanannya Sendiri Langsung Saja Kita Praktikan Dari Benih Atau Bibit Yang Sudah Saya Cuci Bersih Tadi BKR Mengalir Saya Rendam Dengan Bakteris Tida Dan Vitamin D1 Kita Langsung Praktikan Untuk Kita Tanam Dengan Menggunakan Media Serabit Kelapa Caranya Mudah Cukup Dicepitkan Saja Seperti Ini Ketitkan Seperti Ini Usahakan Untuk Bagian Pangkal Dari Akar Ini Tidak Tidak Masuk Sepenuhnya Ke Bagian Dari Serabut Kelapanya Nah Seperti Ini Seperti Ini Ini Karena Di daerah Sini Itu Adalah Daerah Yang Rawan Terkenal Busuk Akar Di daerah Sini Nah Kemudian Bagian Akarnya Juga Tidak Semuanya Itu Berada Di Dalam Serabit Kelapa Ada Beberapa Yang Dibiarkan Untuk Keluar Keluar Dari Serabit Kelapa Ini Bibitnya Lumayan Bagus Akarnya Sudah Akarnya Sudah Besar Besar Akarnya Sudah Besar Besar Siap Untuk Di Aklimatisasi Di Tanam Dengan Menggunakan Serabit Kelapa Seperti Ini Nah Caranya Seperti Ini Kemudian Nanti Kita Ikat Nanti Setelah Itu Hasilnya Akan Seperti Ini Jadi Itu Pemuda Tidak Terlalu Susah Dan Persentase Hidup Dari Cara Menanam Aklimatisasi Dengan Menggunakan Seperti Ini Cukup Tinggi Jadi Banyak Yang Tanamannya Bisa Tumbuh Dengan Subur Oke Itu Saja Kemudian Kita Nanti Bisa Gantung Di Tempat Misalnya Seperti Ini Yang Kita Sedihkan Seperti Oke Tetap Jaga Kesehatan Pakai Masker Jaga Jarak Sering Cuci Tangan Semoga Tetap Sehat Semuanya Akhir Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Kerens Sedihkan Kesehatan Kesehatan At Kesehatan